Sang istri menolak bercinta, seorang suami mengancam akan membunuh istri dan dua anaknya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Selama satu jam polisi bernegosiasi agar pelaku melepaskan kedua anaknya. Seorang suami mengancam akan membunuh istri dan dua anaknya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku kesal, istrinya menolak perhubungan intim. Pria ini bahkan menyekap dua anaknya di kamar mandi setelah sang istri berhasil kabur menyelamatkan diri dan melapor ke polisi. Polisi kemudian mendatangi rumah korban dan pelaku. Selama satu jam polisi bernegosiasi dengan pelaku agar menyerahkan diri dan melepaskan kedua anaknya. Karena istrinya tidak mau, dia marah dan melakukan pemancaman kepada anaknya. Saat itu berada di mana? Di dalam rumah. Di dalam kamar mandi ya? Di dalam kamar mandi. Kasus ini ditangani unit pelindungan perempuan dan anak pores Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan.